Dalam hal itu iya, semisal, tapi kita dengan Nabi tidak serupa, kita dengan Nabi berbeda, jauh, bilang jauhnya harus begitu. Bukan ngaji ya gak? Kalian pulang pun nonton TVnya sampai rumah kalian. Bukannya kalian sampai rumah jikir, baca Quran. Dengar drama ini. Masih sabar? Tadi disinggung oleh Pak Ketua MUI, Sesungguhnya Allah, kalimat sumpah, sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, punya akhlak, Akhlakmu bersangatan paling agung gak ada lawannya. Begitu Nabi itu. Allah pakai kata azim. Tinggi sekali akhlak Nabi gak ada lawannya. Memang Nabi Muhammad basyar. Disuruh sama Allah bilang, Katakan hai Nabi kepada semua manusia. Sesungguhnya aku manusia, semisal kamu. Nabi Muhammad manusia semisal kita. Tapi tidak serupa dengan kita. Semisal, tapi tidak seru. Nabi Muhammad punya bapak, kita punya bapak. Nabi Muhammad punya ibu, kita punya ibu. Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad minum, kita minum. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Nabi Muhammad nikah, kita nikah. Nabi Muhammad punya anak, kita punya anak. Nabi Muhammad sakit, kita sakit. Nabi Muhammad wafat, kita wafat. Dalam hal itu, ya. Semisal Tapi kita dengan Nabi tidak serupa Kita dengan Nabi berbeda Jauh Bilang jauhnya harus begitu Biar kita tahu diuntung, tahu diri Sekarang ini perasaan Sudah kayak Nabi, ya gak Ngeri, baru sholat tahajud 8 rokaat Malamnya, pagi dia cerita Aku udah kayak Nabi Kayak Nabi Saya tadi malam tahajud, 8 rokaat Udah seperti Nabi saya Kamu seperti Nabi Cuman beda sedikit Beda sedikit Nabi itu makan sedikit Kalau kamu, kalau saya Sedikit-sedikit makan, jadi beda sedikit Nabi Muhammad itu tidur sedikit Kalau kamu, kalau saya sedikit-sedikit tidur Kan beda sedikit Kita dengan Nabi berbeda Jauh Bilang jauhnya begitu Paman guru saya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menulis buku Muhammad S.A.W. Insan Kamil Ada 120 Lebih kelebihan Rasul Dibanding kita Kelebihan pertama Ayat tadi Sambung Katakan Aku manusia Semisal kamu Tetapi Kepadaku Rasulullah Muhammad S.A.W. Diberikan Allah Wahyu Dari situ aja udah kalah kita Nabi dapat Wahyu Kita dapat Wahyu gak? Ada Wahyu Ningsi Wahyu 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 Kalau ada orang ngaku Masih terima Wahyu Dari Allah S.A.W. Muhammad wafat Sudah pasti Dipastikan dia Pembohong besar Kalau dia ngaku Nabi S.A.W. Sudah pasti dia Nabi Murtad dari Islam Mengaku dirinya Nabi Mengakui ada lagi Nabi S.A.W. Muhammad aja Murtad Apalagi ngaku Nabi Nah di Depok ada Nabi satu Ahmad Musodik Dapat Wahyu nya Di Gunung Salak Ditangkap polisi Kata polisi Kamu Nabi Bener Dibilang Saya Nabi Sama polisi Saya Nabi Di proses verbal Kamu Nabi Saya Nabi Diketik Saya Nabi Kerjaanmu apa? Pekerjaan saya Pelatih badminton Nabi pelatih badminton Aduh Ampun Masuk penjara Dua setengah tahun Keluar dari penjara Tobat Enggak Ngaku Nabi lagi Membuat Al-Qiyada Al-Islamiyah Tangkap lagi Polisi Dua tahun penjara Di proses sama polisi Kamu Nabi Nabi Dari mana? Dari keturunan Nabi Ibrahim Polisinya pinter juga Nabi Ibrahim itu Istri pertama Saroh Istri keduanya Hajar Saya dari istri ketiga Namanya Kontura Memang istri Nabi Ibrahim Yang ketiga namanya Kontura Yang keempat namanya Hajun binti Amin Itu ditulis dalam Qasasul Abiyah Imam Benukasi Jadi siapa kamu? Mamak Keturunan dari Ibrahim Dari keturunan Kontura Belum ada yang jadi Nabi Saya yang jadi Nabi Tahun 2024 Udah hampir Loh Kontura itu siapa? Istri Nabi Ibrahim Orang Jawa Loh kok orang Jawa? Kan ada konnya Orang-orang gop Gila orang gila Kecabut itu otaknya Tiga baun Gila betul Dulu tahun 90-an Ada juga di Jawa Barat Ngaku Nabi juga Jawa Barat juga Zaman Zeno dan MZ Sedang populer Namanya Tukimin Aduh Pengikutnya ada juga Tukimin jadi Nabi Di Marhaban Kadanya gak enak itu Marhaban ya Marhaban Marhaban ya Marhaban Marhaban ya Tuki Mignas Ditangkap juga Masuk penjara Nabi Muhammad dapat wahyu Kita dapat wahyu gak? Tiga jenis wahyu Allah Berapa jenis? Yang satu wahyu Allah Kepada Nabi Muhammad Yang namanya Al-Quran Langsung Allah kirim Atau Allah kirim Lewat Malikat Jibril Nabi tidak ubah Satu titik pun Dari wahyu Allah Yang namanya Al-Quran Walaupun Nabi gak ngerti Artinya Nabi baca aja Nun Walqalam Wa mayas turun Sahabat nanya Nun itu apa ya Rasul? Gak tau aku gak tau Yang tau artinya cuma Allah Gak diubah Gak dibuang Tidak ada campur tangan Nabi Nabi nyampaikan aja Jangan kalian terjemah Terjemah Nun Jauh disana Itu namanya Quran Quran wahyu Allah Allah yang berfirman Atau diantara Marekat Jibril Nabi menyampaikan Tidak ada Sedikit pun Campur tangan Nabi Dalam susunan Redaksinya Dibaca Nabi Apa itu? Gak tau Nabi Yang kedua Hadis Qudsi Hadis Qudsi Allah berfirman Kepada Nabi Nabi mengarang isi kalimatnya Isi berita Allah yang kirim Tapi kalimatnya Nabi yang mengarangnya Itu hadis Qudsi juga wahyu Allah Kalau hadis Qudsi bunyinya begini Nabi bersabda Dan Allah berfirman Asawu mulia Puasa itu untukku Wa ana ajazibi Aku yang akan membayar langsung pahalain Aku disitu Allah Itu jenis wahyu yang kedua Hadis Qudsi Yang ketiga Hadis Nabawiyah Seluruh perkataan Nabi itu wahyu Siapa yang bilang? Allah yang bilang Surah An-Najmi Makanya siapa gak percaya dengan hadis? Kapir Masa ya Quran aja gak usah hadis? Kapir Karena hadis itu firman Cuman Nabi yang atur semuanya Tapi Kalau salah Allah tegur Sampai sini paham? Itu beda pertama kita dengan Nabi Dan itu tidak bisa dibayar sampai hari kiamat Satu-satunya Yang punya wahyu dari kita semua adalah Baginda Rasulullah Alhamdulillah Akhlak jangan diragukan Nabi Muhammad sejak lahir dari kecil tidak pernah dusta Sehingga orang Mekah menyebut beliau Al-Amin Orang yang terpercaya Kita udah disumpah pakai Quran Saya tidak akan sekali-kali mencuri Ditukarnya Saya tidak akan sekali-sekali mencuri Pfensoing Pfensoing Terima kasih.